Pelanggar masih terjadi hingga hari ketiga pelaksanaan penindakan dan sanksi sosial aturan PSBB. Umumnya para pelanggar tidak menggunakan masker maupun menjaga jarak. Pelanggar aturan PSBB harus menjalani hukuman menggunakan rompe orange, bertuliskan pelanggar PSBB. Mereka adalah warga atau pengguna jalan yang kedapatan melanggar PSBB. Para pelanggar diberi hukuman membersihkan sejumlah fasilitas umum dan ruas jalan. Selain menegakkan aturan PSBB, sanksi ini sekaligus membuat efek cerah agar warga dan pengguna jalan disiplin serta menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa pelanggaran yang masih dilakukan di masa PSBB ini. Salah satunya adalah para pengguna kendaraan masih juga tidak menggunakan masker. Terus ada juga masih yang berkerumun. Untuk itu kami berikan sanksi sosial serta melakukan pekerjaan pembersihan pasos-pasum yang ada di wilayah Kecamatan Tambora ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!